Labatnya penanganan dari dinas terkait mengakibatkan ratusan rumah di desa Bedahan Babat terendam banjir. Hal ini karena pompa air di desa Bedahan tidak berfungsi karena rusak. Rusaknya dua pompa di desa Bedahan Kecamatan Babat membuat ratusan rumah yang berada di sekitar desa Bedahan Babat ini terendam banjir. Sekitar 367 rumah yang terdampak banjir. Hujan di kawasan selatan dan dua pompa air rusak membuat air hujan tidak bisa dibuang ke Bengawan Solo. Menurut Juli Daryanto, kardis Bedahan Babat, salah satu penyebab banjir yang terjadi di kawasan desa Bedahan Babat ini kurang efektifnya pompa di desa Bedahan Babat. Mestinya dalam kondisi atau posisi kali konang itu air penuh, pompa itu harus dinyalakan. Jangan diam, jangan menunggu hujan lagi. Terlambat kita. Ini kejadiannya seperti itu. Seandainya kemarin itu kali konang kelihatan penuh, kemudian pompa dinyalakan. Insya Allah tidak seperti ini. Warga berharap agar pemerintah desa segera bergerak cepat dengan melakukan penyedotan air yang berada di desa Bedahan Babat ini. Jika hal ini dibiarkan, maka banjir di desa Bedahan Babat ini akan semakin tinggi airnya. Zulkifri Zakaria, CTV